Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel youtube dunia bonsai ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara membesarkan pohon beringin dengan menggunakan batang yang tidak terpakai bagaimana caranya simak terus langkah-langkahnya ya ini adalah pohon beringin yang akan saya coba program untuk pembesaran batangnya yang dimaksud dengan program pembesaran batang menggunakan batang atau cabang yang tidak terpakai adalah ini yang saya maksud adalah daripada kita buang lebih baik kita cangkok lalu kita tempelkan ke bawah ya seperti kita ketahui pohon beringin memiliki keunggulan yaitu mudah menyatu yang pertama kita panen dulu ya ini adalah batang atau cabang dari pohon beringin itu kita manfaatkan daripada terbuang tercuma jadi kita cangkok bisa dengan cangkok angin atau dengan cangkok menggunakan media disini saya menggunakan media nanti saya akan tempel disini untuk mengisi kekosongan disini nah ini tahap selanjutnya adalah kita pasang atau tempel nah disini biasanya saya gunakan tali rafia pastinya tidak terlalu kencang dulu ya teman-teman supaya cangkokan ini hidup dulu setelah hidup nanti bisa kita lebih kencangkan lagi selanjutnya adalah kita timbun supaya akar menyatu dengan akar yang lainnya ini saya gunakan seperti biasa setam pasir selamat menikmati oke teman-teman itu dia tutorial saya bagaimana membesarkan pohon dijamin atau beringin menggunakan cabang-cabang yang tidak berguna yang nantinya akan dibuang daripada terbuang percuma lebih baik kita gunakan untuk menempel pada batang utama oke teman-teman terima kasih telah mengikuti terus channel saya semoga bermanfaat salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati